Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para resan lover, DJS lover, para rakyat amor dimanapun anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina Pagilah di malam hari ini Bang Mimin ingin berikan sebuah kabar ya Disini akhirnya si Rebong membongkar apa rahasia tentang Sandrina selama ini Nah kira-kira apa nih para sahabat Namun sebelum kita kupas dan kita bahas yang baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungan ya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini yang ingin Bang Mimin sampaikan Yaitu datangnya dari Roni Santi atau Kisah Saskia ya Aduh 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 disini dibikin baper nih para sahabat dengan anak tua ini ya Tidak tahu apa ini ya lagi rame ya Seperti itu ya Manja banget Kia finally asupan tuh Pokoknya asupan bagi Kiasas Lover ya Kiasas Lover Alvaro siap Otobega go public 20 Mei Nah kira-kira ada apa nih para sahabat di tanggal 20 Mei ya Ada belasannya ya 20 Mei guys Jangan pada lupa Emang ada apa tuh Ada yang tanya ya Ternyata di tanggal 20 Mei Ini adalah Ultahnya Kiesa Alvaro Tuh jangan sampai lupa ya Sebentar lagi nih Setelah lebaran kapaknya ya Udah santai ya bun Walau ke cap kamera Tuh 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 Udah gak peduliin Apa aja ya Kalau sudah Kalau sudah kasmaran itu apa Jadi Dapet peduli Pokoknya Suka nih yang manja-manja gini ya Aduh min Cekek aku Tuh bikin baper sekali nih Anak dua ya Apakah ini pertambahan Pertanda go public ya Udah gak kuat Gak takut kameran Nih ada gambar komentaran Seperti itu ya Dari ZXJRLXW Nah namanya seperti itu tuh Susah sekali nih ya Kemudian dimana Disini ada balasan lagi Dari para fan Kenapa Saski Kek cicak nepel-nepel Bucin banget ya Waduh Saski udah santai Kalau ke cap kamera Pertanda Apakah ini Tuh Pokoknya Semoga sukses selalu ya Tetap bersahabat Dan selalu Semua anak DGS ya Para sahabat Tidak ada yang Tidak ada yang berselisih ya Satu sama Dengan yang lain ya Kemudian Next disini Ada kabar selanjutnya Yaitu Dari rating DGS terbaru ya Dari jendela SMP Disini ada Di posisi Sepuluh Nah Bisa turun dua peringkat Nih para sahabat Di sebelumnya Ada di posisi Delapan ya Dilansir dari Sobat TV IND Top 15 program TV kamis 6 Mei 2021 SUM No Filer Top 5 stasiun TV Tetap di RCTI ACTV Indosiar MNC TV Dan ANTV Nah Semua harus semangat dong Nonton dari jendela SMP Semakin hari Bakalan semakin seru Kemudian next Disini ada Pesan untuk Para DJS lover Ya para sahabat ya Nah disini Ternyata ada Postingan ya Buat Terkhusus para DJS lover Semuanya harus semangat ya Ini hanya Konflik Di sebuah film Atau sinetron Film Atau sinetron Itu akan tamat ya Kalian milih Tidak melihat mereka lagi Daripada menang Emonisasi kalian ya Terserah Kalau mau ujat Om Indra Nge-replay video Nagin-nagin indah Pada bekal Gak kasihan Tuh para sahabat ya Pokoknya setuju nih Kita harus hargai Ya Om Indra Ya Tau apa Yang diberikan Pasti ada kejutan-kejutan Atau ada rencana Di balik semua itu Bakalan terbaik ya Kalau tidak ingin Dari jendela SMP Lebih tamat Lebih cepat Nah Kalau ada konfliknya Nanti Sudah selesai ya Cepat selesai Akan cepat selamatnya Barah sahabat ya Semoga saja Nanti selesai Kemudian ada konflik Jangan terlalu lama ya Konfliknya Jangan terlalu juga Ini kepada si ulat Semoga saja Apa yang diminta oleh Para fan Dikabulkan ya Para sahabat Tapi jangan terlalu Memaksa nih ya Come on Guys Sudah alurnya Kayak gitu Kita yang ngesupport Dengan menonton Terus biar Ada scene kebahagiaan Gak cuma kalian Yang nunggu momen itu Hehehe Yang lain juga Nungguin Sekarang fokus Naikin rating DGS ya Oke Cape the spirit DGS lover Semuanya fokus Naikin rating DGS ya Agar dari jendela SMP Tidak dibungkus Lebih cepat ya Kemudian next Disini ada Balasan komentar lagi Dari para fan Salah satunya Please setuju Kita ikuti alurnya Aja nonton Terus Pasti akan berakhir Konflik Seperti itu ya Kasian Lihat om Indra Sudah capek-capek Mikir setiap hari Memikirkan alur Ceritanya Seperti apa Ini pendapat aku Aja ya Hehehe Kalau gak suka Boleh skip kok Pokoknya Kita semuanya Setuju Harus setuju Kita harus menjadi Penonton yang Sangat dewasa ya Setuju Karena alurnya Sinetron itu ya Masalah Dan please Jangan mau Nonton Pokoknya Semangatnya Pasti ada Kebahagiaan Dibalik kesedihan Kemudian next Disini Untuk Episode hari ini Para sahabat Disini Gimana nih Komenteran dari para fan Gimana guys Episode hari ini ya Gue gak nonton Soalnya mati lampu Aduh kasihan Pake jensek dong Neng Kemudian Disini ada Komenteran dari para fan Salah satunya Itu Noval Teguh HP Episode hari ini Lumayan seru Tapi preman-preman Selalu bikin Mood tuh Para sahabat ya Salfok Sama tulisan Sertifikat Ah Gregetan banget Kenapa sih Mulutnya preman Gondrong Pake ditutup-tutupi Segala Ada Ada aja Penghalangnya Semoga rating Share-nya hari ini Naik dan bagus Amin Soalnya Mr. D Lagi ubah Strategi nih Buat Lihat performa Selama dua hari Hari ini Dan besok Tuhu Para sahabat ya Selalu Bersambung Di waktu Di waktu yang Menyebalkan Itu mungkin Kesengajaan Biar kita Para DJS Lover Semakin Bersemangat Semakin Penasaran Hari ini Semakin seru Cuma ada Penghalang Premannya Jadi Tidak ketahuan Semoga lanjutnya Semakin lebih seru Semoga saja Lanjutannya Lebih seru Dan semuanya Bisa terbongkar Kemudian Ada lagi nih Para sahabat Dimana Dari Zamzam F22 Sebenarnya Episode Tadi Tidak seru Amat sih Yang sedang Aja lah Tapi Kok ada Preman Modelan Kayak mereka Jadi Bikin mood Para sahabat Dia mereka Walaupun Preman Tapi Bikin kita Ngakak Harga diri Preman Jadi Turut Kemudian Next Disini Ada Kabar Inti Yaitu Dari Kabar Hari Ini Inilah Kementeran Dari Rebong Ternyata Rebong Ternah Membuka Suara Atau Sebuah Rahasia Nih Para sahabat Siapa Yang pernah Menjelatkan Capricorn Siapa Aku Tuh Ternyata Si Rebong Pernah Berkata Seperti Siapa Yang pernah Mendapatkan Capricorn Capricorn Ternyata Katanya Aku Si Rebong Hanya EE Yang Bisa Dapetin Hatinya Nana Kemudian Ada Lagi Komentaran Dari Para Fan Dimana Salah Satunya Yaitu Neng Nana Cuma Buat Mas Bong Asik Asik Isin Jinsef Gimana Komentaran Untuk Para Fan Tentang Hal Ini Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Ya Boc Boc Capricorn Sihkan